Intro Salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya Welcome back ke konten terbaru dari channel youtube triple B Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas transfer update dari Manchester United dan dari Chelsea Yang kita tahu adalah dua klub yang punya ambisi untuk kembali menjadi juara dari English Premier League Dan seperti juga yang kita ketahui bahwa English Premier League sekarang merupakan destinasi Bagi pemain-pemain muda yang punya potensi menjadi pemain besar Jadi pertama-tama teman-teman yang perlu kita pahami bahwa klub-klub besar di Inggris di jendela transfer musim panas ini sangat berhati-hati dalam membeli pemain Bahkan beberapa klub juga coba untuk menjual pemain-pemain mereka agar menyeimbangkan neraca keuangan mereka Seperti yang dilakukan oleh Chelsea yang kita tahu menjual begitu banyak pemain mereka kan teman-teman Dan yang menariknya kan sekarang pelatih baru dari Chelsea adalah Pochettino Tapi sebelum saya membahas tentang transfer update dari Chelsea Pertama-tama saya ingin membahas tentang transfer update dari Manchester United Karena menarik sekali nih teman-teman Bahwa klub asal kota Manchester ini terkesan lamban ya Dalam pergerakan mereka di jendela transfer musim panas ini Tapi perlahan-lahan mereka mulai mendapatkan pemain yang kira-kira akan cocok dengan konsep permainan dari pelatih mereka Eric Ten Hag Tapi sebenarnya kan lamban itu gak masalah Asalkan pasti mendapatkan pemain-pemain yang diincar oleh Eric Ten Hag Dan sekarang kita melihat sudah ada total 4 pemain yang gabung ke Manchester United Pertama adalah Mason Mount Kedua adalah Andre Onana Ketiga adalah Johnny Evans mantan pemain dari Manchester United Dan sekarang yang keempat adalah Rasmus Hoyland Siapa Hoyland ini? Yang pasti dia adalah pemain yang baru mulai berkembang di Eropa teman-teman Usianya masih 20 tahun Dan walaupun dia baru saja menyelesaikan satu musim di Serie A Tapi dia merupakan striker yang di-rate atau yang diberikan rating yang sangat tinggi Oleh banyak pengamat dan juga oleh banyak talent scout Ya artinya pemandu bakat Dan bagi Eric Ten Hag Memang dia membutuhkan seorang striker Yang bukan saja bisa menjadi finisher Tapi juga bisa ikut terlibat dalam proses membangun serangan Jadi sebelum Hoyland ini gabung ke Manchester United Ya kita bisa melihatlah Bahwa striker-striker yang dipunya oleh Manchester United itu adalah typical finisher Artinya yang memerlukan supply bola di dalam kotak penalti Tapi walaupun Hoyland ini adalah pemain muda ya Baru berusia 20 tahun Tapi kalau kita melihat cara dia bermain Dia bermain mengandalkan passing, dribbling dan juga teknik permainan tinggi teman-teman Artinya apa? Bahwa pemain ini sering bisa keluar dari pressure para pemain tim lawan Dan juga bisa ikut terlibat dalam proses build up Bukan berarti bahwa dia memulai proses build up itu di lini tengah Apalagi di lini pertahanan Enggak, tetapi dia bisa mulai proses build up tersebut di sepertiga bagian lapangan Atau di bagian penyerangan Lapangan ketika sudah berada di area pertahanan tim lawan Maka itu pemain ini sangat fleksibel dalam pergerakan Dan dengan konsep permainan Eric Ten Hag yang menuntut para pemain itu untuk mengandalkan passing and movement Tampaknya, saya tidak mengatakan pasti, tampaknya pemain ini cocok dengan konsep dari Eric Ten Hag Karena buktinya Eric Ten Hag terus mengejar Hoyland Sampai mereka mengeluarkan uang yang cukup banyak Kalau nggak salah nilai transfernya mencapai sekitar 70 juta euro Ini tentu nilai yang besar bagi seorang pemain muda yang baru satu musim saja bermain di Serie A Dan memang kalau dari segi produktivitas, ya dia tidak mencetak puluhan goal Karena ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa pemain ini juga bisa ikut terlibat dalam proses menyusun serangan Jadi dia juga bisa create chances bagi pemain-pemain lainnya Tapi sebagian besar goal yang dia cetak itu teman-teman adalah dari dalam kotak penalti pertahanan tim lawan Artinya apa? Pemain ini punya insting untuk melakukan finishing Jadi dengan membeli Hoyland, MU itu mendapatkan paket 2-in-1 Apa? Yang pertama adalah finisher, yang kedua adalah kreator Nah itu yang akan memungkinkan MU untuk bermain mengandalkan sistem dari Eric Ten Hag Yang menginginkan para pemain dari Manchester United itu lebih dekat jaraknya Dan juga terlibat dalam proses membangun serangan, mengandalkan passing, movement, dan juga pressing Jadi Hoyland ini walaupun adalah pemain yang fokus untuk mencetak goal atau juga creating chances Tapi pressingnya bagus Nah teman-teman perlu melihat highlights dari pemain satu ini Dan memang faktanya bahwa Premier League itu beda total dengan Serie A, betul kan? Tapi teman-teman harus juga sadar bahwa sejauh ini pemain-pemain yang dibeli oleh Eric Ten Hag Nggak mengecewakan juga, betul kan? Dan ketika dia membeli Lisandro Martinez, banyak yang menilai bahwa Martinez kemungkinan akan gagal di Premier League Tapi buktinya musim lalu dia merupakan salah satu defender terbaik di Premier League Sayang saja dia cederakan jelang musim berakhir Jika saja dia masih bisa bermain, bukan tidak mungkin MU akan mencatat lebih banyak clean sheet Dan dia langsung bisa memberikan stabilitas di lini pertahanan dari Manchester United Kemudian Anthony oke, first season not so good Tapi saya pikir musim kedua dia masih punya kesempatan untuk berkembang Kemudian Casimero, ya kita tahu pembelian terbaik bagi Manchester United musim lalu Solid sekali di lini tengah Artinya Eric Ten Hag memang membeli pemain yang akan bisa mengikuti konsep permainannya Dan juga bisa memberikan kontribusi Memang Anthony tidak begitu baik musim lalu Tetapi beberapa kali dia terlibat dalam proses serangan dan juga bisa memberikan beberapa kali umpan kunci Dan juga tentunya mencetak gol Tinggal sekarang bagaimana para pemain dari Manchester United bisa menyatu ketika mereka bertahan juga Jadi jangan cuma memikirkan cara untuk menyerang dan juga mencetak gol Karena kita tahu salah satu kelemahan Manchester United masih berada di pertahanan Dan dengan adanya Hoyland ini memberikan opsi tambahan bagi Eric Ten Hag Karena Hoyland saya yakin akan bermain sebagai pemain inti Dia akan bermain di depan Jadi nanti Rashford bisa bermain di kiri Yang lebih ideal bagi dirinya Di kanan ada opsi menurunkan Anthony atau Sancho Dan jika Rashford cedera Atau jika Hoyland cedera dan Rashford perlu bermain sebagai ujung tombak lagi Maka masih ada Garnacho Yang feeling saya akan diberikan kesempatan bermain lebih banyak lagi Dan belum berakhir loh Pembelanjaan dari MU teman-teman Karena yang saya dapat infonya Bahwa jika Fred, Donnie Vandebik dan juga Maguire bisa dijual Dalam waktu dekat ini Maka kemungkinan MU akan menambah dua pemain lagi Satu di lini tengah Yang sekarang rumornya mereka mengejar Amrabat Yang mirip saya juga ya pemain ini ya Senggol dong Banyak sekali yang mirip saya ya di dunia sepak bola ya teman-teman Jadi Amrabat yang mereka mengejar Dan kemungkinan satu pemain yang bisa bermain di lini pertahanan Nah artinya perlahan-lahan Eric Ten Hag tengah menyusun Kekuatan di Manchester United Karena MU akan bermain di Liga Champions musim depan Dan tentunya Eric Ten Hag tidak ingin bahwa timnya tersingkir di fase grup Betul kan teman-teman dia ingin minimal bisa lolos dari fase grup Jadi menarik sekali nanti kita lihat Bukan duel ya Tapi head to head lah ya Dari segi performa antara Hoyland di Manchester Merah Dengan Haaland di Manchester Biru Memang Haaland sudah jauh lebih matang Tapi bukan berarti bahwa Hoyland tidak bisa matang Dia membutuhkan waktu Tapi bagi fans-fans dari Manchester United Yang kalian harus percaya adalah kepada keputusan dari Eric Ten Hag Karena pelatih ini memang dalam waktu yang singkat ya Musim lalu bisa mengubah lah ya Sedikit banyak cara bermain dari Manchester United Dan sekarang saya ingin membahas tentang Chelsea Football Club Wah Chelsea menjual banyak pemain ya Dan banyak yang mengatakan bahwa Chelsea ini cuci gudang Ya jelas lah mereka cuci gudang Karena Ocetino ingin pemain-pemain yang fresh Dan juga mengurangi ya jumlah pemain di squad Mereka juga sudah membeli banyak pemain Tapi mereka juga masih memerlukan pemain ya teman-teman Di mana? Kalau menurut teman saya Di dua sektor Yang pertama di penjaga gawang Untuk memberikan persaingan kepada Kepa Nah kabarnya bahwa Chelsea mengincar Robert Sanchez Penjaga gawang dari Brighton Yang sekarang tidak menjadi pilihan lagi Bagi pelatih mereka The Zerby Dan mereka juga mengincar Kai Sedo Jadi dua pemain yang mereka incar dari Brighton Kalau tadi kan saya sudah katakan Robert Sanchez ini Diincar untuk memberikan persaingan kepada Kepa Tapi bagaimana performa dari Sanchez di Brighton? Bagus sekali Kalau nggak salah dia bisa mencatat 8 clean sheet Atau 6 clean sheet dari 23 penampilannya Dan sayangnya dia sekarang tersingkir oleh Jason Steele Tapi awalnya Sanchez itu adalah penjaga gawang utama dari Brighton Dan dengan adanya Sanchez nanti Pochettino bisa melakukan rotasi Ketika Chelsea bermain di Piala FA atau juga di Piala Liga Kan Chelsea tidak bermain di Eropa Dan yang kedua yang penting nih Yang sangat penting nih mereka perlu beli Adalah gelandang tangguh Karena mereka telah kehilangan koacis dan juga kante Mereka perlu pemain yang bisa fight Bisa menjadi petarung di tengah untuk menemani Enzo Fernandez Enzo kita tahu lebih fokus dalam ofensif Dalam permainan ofensif Dalam membangun serangan Tapi untuk bertahan mereka perlu pemain seperti Kai Sedo Usianya masih muda Dia adalah gelandang petarung yang bisa juga bermain sebagai fullback sebelah kanan Terus apakah Kai Sedo punya kemampuan untuk mengalirkan bola atau tidak? Jelas dia punya kemampuan untuk mengalirkan bola teman-teman Teman-teman kalau sering menonton pertandingan-pertandingan dari Brighton Maka kalian bisa perhatikan bahwa pemain yang satu ini punya visi yang baik Bahkan ketika Brighton itu memulai serangan dari lini pertahanan Dia sering menjadi pemain pertama yang mendistribusikan bola ke depan Jadi ketika punya gelandang petarung yang punya visi Tentu akan sangat bermanfaat bagi sebuah tim Dan Chelsea juga membutuhkan Kai Sedo Karena ya Chelsea membutuhkan pemain yang bisa memberikan proteksi kepada Enzo Fernandes Nah feeling saya Enzo akan lebih terlibat Dalam proses membangun serangan untuk bisa mendistribusikan bola juga dari tengah Jadi tidak saja nanti permainan Chelsea Terfokus dari kedua sektor sayap Nah berita terakhirnya bahwa Brighton telah menolak penawaran dari Chelsea Yang mencapai 80 juta euro Tapi feeling saya kalau mendekati 100 juta euro Maka bisa saja Brighton melepas Kai Sedo ke Chelsea Yang tidak bermain di pertandingan persahabatan antara Chelsea versus Brighton Yang Chelsea menang ya kalau nggak salah dengan skor 4-3 Jadi jika Chelsea bisa mendapatkan gelandang petarung seperti Kai Sedo Feeling saya mereka akan bisa bersaing Di papan atas Premier League musim depan Karena tim-tim kuat lainnya itu punya gelandang-gelandang petarung Seperti kita tahu di Arsenal sekarang ada Declan Rice Selain petarung juga bisa distribusi bola Di City ada Rodri Kemudian sekarang di Liverpool ada Sobot Solai Ya kan teman-teman Dan di Manchester United ada Casimiro Jadi Chelsea urgently Ya sangat penting membutuhkan Kai Sedo Dan kabar terakhir yang saya terima Nah ini masih rumor sih untuk sementara ini Bahwa Chelsea juga mengejar kilihan Mbappé Bukan untuk dibeli Tapi untuk dipinjam untuk satu musim Dan kemudian setelah itu Mbappé free Untuk pindah ke klub manapun yang dia mau Tapi tergantung kepada Mbappé Ya dia mau atau tidak The problem is Chelsea tidak bermain di Eropa Dan feeling saya Mbappé ingin bermain di Eropa Ingin bermain di Champions League Karena disitulah nanti highlightnya lebih besar bagi dia Daripada hanya stay di Premier League Nah artinya kemungkinan bagi Mbappé untuk pindah ke Chelsea Kecil saya tidak mengatakan tertutup Tapi kecil Dan bisa juga nanti Mbappé pindah ke Liverpool Yang juga dikabarkan Ingin meminjam kilihan Mbappé untuk satu musim Jadi menarik sekali teman-teman Jendela transfer musim panas ini Begitu banyak pergerakan Dari klub-klub besar Dan Manchester United perlahan-lahan Lagi menyusun kekuatan mereka Chelsea Melakukan perombakan besar-besaran Arsenal membeli beberapa pemain penting Kemudian City Kita tahu ya masih perlahan-lahan juga Mencari pemain sesuai kebutuhan Liverpool juga sama seperti itu Jadi Feeling saya teman-teman Musim depan Liga Premier Inggris Akan semakin ketat persaingannya Dan bukan tidak mungkin Akan ada juara baru Saya berharap si Arsenal Tapi kadang-kadang Arsenal juga memberikan harapan palsu No hit No politics Only football Salam sepak bola Terima kasih kerana menonton STOP